Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Kopi, rokok, ginger, doi, udah siap? Kalau udah siap, kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berusaha untuk menyempurnakan sisa dari pil misterius tingkat 9. Pil obat yang perlu Xiaoyan sempurnakan bukanlah dari tingkat yang sangat tinggi. Namun pil obat ini masih sedikit asing bagi Xiaoyan. Hal ini karena pil obat memiliki efek menyelesaikan kekuatan liar dan kekerasan dalam pil misterius tingkat 9 dan memungkinkannya untuk berhasil memperbaiki energi darinya. Dengan keterampilan Xiaoyan saat ini, ia hanya membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat ini. Sudah ada tiga pil obat berwarna berbeda yang mengambang di depan Xiaoyan saat matahari terbenam. Tiga pil obat seukuran ibu jari ini telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Mereka memiliki warna yang berbeda tetapi dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan pun membuka matanya sebelum akhirnya ia segera melebarkan mulutnya dan langsung menelan tiga pil obat ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoyan pun dengan cepat bergerak dan bergegas ke kuali api di udara. Sementara itu Yiwa melambaikan tangannya dan naga api merah muda segera melilit tubuh Xiaoyan. Setelah tiga pil obat ini memasuki tubuh Xiaoyan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur. Menambahkan dukungan dari purifying demonic lotus flame. Kristal energi keras dengan cepat meleleh. Itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras di dalam meridian Xiaoyan. Pada akhirnya itu bahkan memancarkan gelombang suara. Sementara itu ekspresi serius pun muncul di wajah Xiaoyan ketika ia duduk di dalam kuali. Dengan peningkatan jumlah energi yang disempurnakan menjadi doki yang kuat yang bergabung ke dalam tubuhnya. Aura Xiaoyan yang baru saja menembus kelas dosen bintang 6 secara bertahap menjadi kuat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekali lagi mendaki perlahan. Kekuatan menakutkan dari pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Penyempurnaan ini berlanjut selama 10 hari dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini energi-energi pil misterius tingkat 9 di dalam tubuh Xiaoyan disempurnakan satu per satu. Akhirnya itu berubah menjadi doki yang berputar yang menyatu dengan tubuhnya. Pada hari ke-11 Xiaoyan yang berada dalam kuali perlahan membuka matanya. Segera banyak naga api dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan. Akhirnya itu berubah menjadi garis api yang dihirup ke hidungnya dan kuali api juga diam-diam menghilang. Kaki Xiaoyan pun segera dengan lembut mendarat di tanah. Xiaoyan menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Senyum puas pun segera muncul di wajah Xiaoyan karena hasil penyempurnaan ini sudah sesuai dengan harapannya. Kekuatannya tidak hanya stabil di kelas doseng bintang ke-6 tetapi bahkan melompat ke kelas doseng bintang 6 menengah. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar membiarkan kekuatannya melambung satu bintang. Efek dari pil misterius tingkat 9 ini benar-benar layak dipuji dan memang luar binasa. Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya sebelum akhirnya bergumam. Sayangnya pada level ini tubuh Xiaoyan sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat. Bahkan jika Xiaoyan mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lain di masa depan, kemungkinan tidak akan menghasilkan hasil seperti ini. Hal itu akan berfungsi jika Xiaoyan mengkonsumsi pil obat tingkat 9 yang lebih tinggi. Tak lama setelah itu pintu pun perlahan didorong terbuka saat Xiaoyan mengakhiri perlatihannya. Sunor pun tersenyum ketika ia masuk dan sosoknya yang cantik penuh dengan godaan di bawah sinar matahari. Sunor pun segera memberikan selamat atas kemajuan dari kekuatan kakak Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat senyum nakal di wajah Sunor. Xiaoyan pun segera menggosokkan kedua tangannya. Dengan kekuatannya saat ini ia bisa menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius. Namun pada akhirnya ada batas untuk kekuatan seperti itu. Oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh dengan mudah menggunakannya kecuali sampai pada saat yang sangat kritis. Sementara itu Sunor pun segera memberitahu Xiaoyan bahwa klan Yat dan klan Lei telah tiba di klan Gu. Ayah telah mengatakan untuk mengundang Xiaoyan menghadiri pertemuan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan bergumam apakah mereka akhirnya tiba. Xiaoyan pun segera mengangguk ketika ia menyadari bahwa saat ini Xiaoyan tidak sendirian. Masih ada Sky Mansion Alliance di belakang Xiaoyan. Bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak akan dengan mudah mengabaikan paksi besar di dataran tengah ini. Singkat cerita Xiaoyan dan Sunor pun telah tiba di luar aula dan tempat itu sudah dipenuhi orang. Keduanya pun diam-diam segera masuk ke dalam aula. Jadi Sunor segera menunjuk pada seorang pria parubaya di sebelah kiri kursi kepala dan berkata dengan lembut. Sunor segera menjelaskan yang duduk di sebelah kiri kursi pemimpin adalah kepala klanian bernama Yanjin. Yanjin loh. Mata Xiaoyan pun segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sunor. Pria ini tampak berusia 40 tahun dan ia memiliki penampilan yang agak kasar. Xiaoyan pun segera berkata aura orang ini lembut dan tersembunyi. Ia muncul seperti sekelompok api hangat yang melahap. Hal ini benar-benar sangat luar biasa namun perasaan yang ia berikan kepada Xiaoyan agak aneh. Sementara itu Sunor pun tertawa lembut dan segera berkata ia mungkin hanya tampak berusia 40 tahun. Tetapi ia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang lama tanpa disadari. Selain itu klan ini memiliki banyak api yang telah mencapai tingkat puncak. Menurut apa yang ayah Sunor katakan ada dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah peringkat ke-17 Fire Mountain Rock Flame. Sementara yang lainnya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat ke-7 di peringkat api surgawi. Xiaoyan pun mengangkat alisnya setelah mendengar penjelasan dari Sunor. Xiaoyan pun segera bergumam dengan begitu bagian dalam tubuhnya juga memiliki gabungan api surgawi. Sunor pun lanjut menjelaskan bahwa ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 leluhur emas tenang dan api batu gunung api. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Purifying Demonic Lotus Flame milik kakak Xiaoyan. Ia mampu bertarung secara setara dengan kaisar emas pembakaran api surgawi milik Sunor. Alasan kakak Xiaoyan dapat menggabungkan api surgawi adalah karena metode ki milik kakak Xiaoyan. Namun kepala klanian ini sepenuhnya bergantung pada kendalinya atas api untuk menggabungkan dua api surgawi. Kesulitan yang terlibat dalam prosesnya ini benar-benar cukup besar. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Sunor. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat seseorang yang tidak mengandalkan mantra api untuk menggabungkan api surgawi. Xiaoyan jelas memahami kesulitan yang terlibat di dalam prosesnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk secara paksa menggabungkan dua api surgawi dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun juga, sifat erosi dari api surgawi benar-benar sangatlah kuat. Xiaoyan pun mengelan nafas pelan dan berkata bahwa ia memang layak menjadi kepala klan Yan. Setelah itu Sunor pun kembali menunjukkan sosok yang lainnya kepada Xiaoyan. Sunor menjelaskan bahwa di sisi kanan kursi utama adalah kepala klan dari klan Lei bernama Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin yang berada di kelas doseng bintang delapan. Ia juga merupakan ahli terkuat yang berada di dalam klan Lei. Mata Xiaoyan pun sekali lagi berbalik ke arah lain. Xiaoyan melihat sesosok manusia yang duduk dengan kulit yang agak hitam. Sunor pun lanjut menjelaskan dikabarkan bahwa ia pernah bertarung dengan tetua Xiaoshuan pada saat itu. Namun hasil akhirnya ia pun dikalahkan di tangan tetua Xiaoshuan. Sebuah kejutan pun segera melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar kata-kata Sunor. Xiaoyan secara alami tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Namun leluhur Xiaoshuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia pada saat itu. Namun sungguh tak disangka bahwa Lei Ying sebenarnya berani melawan Xiaoshuan. Ketika keduanya sedang mengobrol sesosok pun tiba-tiba menyelinap masuk dengan kecurigaan. Xiaoyan pun berteriak kepada Sunor sebelum akhirnya keduanya menoleh dan melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam bernama Gu Hua. Sunor pun meliriknya dengan agak ragu dan bertanya ada apa. Gu Hua pun segera memberi Xiaoyan dan Sunor senyum malu. Setelah itu ia berbicara dengan ekspresi yang pahit bahwa ia disini untuk meminta bantuan. Xiaoyan dan Sunor pun seketika terkejut. Mereka memandang Gu Hua dengan ekspresi terkejut yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari apa yang dimaksud oleh Gu Hua. Gu Hua pun segera menjelaskan bahwa ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei. Saat mereka tiba di klan, mereka mulai berkeliaran di sekitar dan dengan sengaja memprovokasi banyak tentara terendam hitam mereka untuk bertarung. Pada akhirnya orang-orang itu tidak dapat menahan diri dan marah. Selain itu mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Betapa memalukannya kejadian tersebut. Meskipun Gu Hua sadar bahwa ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei. Jika mereka sebagai bos besar tidak melangkah maju setelah bawahan dipukuli, itu akan sangat menyakiti mereka. Oleh karena itu beberapa dari mereka juga ikut campur dan mengusir orang-orang itu untuk pergi. Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum setelah menyadari tingkah laku dari orang-orang ini. Sementara itu Suner pun segera bertanya apakah tidak mengapa mengusir mereka. Bagaimanapun mereka adalah tamu dari klan Gu. Selain itu apakah ayah Suner dan kepala klan Lei telah menyadari hal ini? Gu Hua pun segera berkata bahwa tidak ada terjadi masalah setelah mengusir mereka. Namun orang-orang itu menolak untuk mengakui kekalahan. Mereka menemukan beberapa bala bantuan yang akhirnya mengalahkan Gu Xing dan Gu Yao dan juga dirinya. Selain itu mengenai kepala klan pada saat ini benar-benar tidak bisa diganggu oleh urusan yang seperti ini. Suner pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata mengapa tidak meminta bantuan kakak King Yang untuk menyelesaikan masalah ini. Ia adalah jenderal pertama dari tentara terendam hitam dan kepala dari seluruh tentara terendam hitam. Gu Hua pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia tertawa dengan getir. Ia segera berkata bahwa kakak King Yang juga telah dikalahkan oleh orang itu. Jika tidak, ia tidak akan datang untuk mencari Suner. Ekspresi Xiaoyan dan Suner pun sekali lagi sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Gu Qing Yang saat ini adalah bintang dua elit doseng. Sebenarnya ada anggota generasi muda dari klan Lei yang bisa mengalahkannya. Suner pun tiba-tiba mengerutkan keningnya dan bertanya mungkinkah orang itu yang berhasil mengalahkannya. Gu Hua pun mengangguk dengan sikap tertekan dan berkata tidak terduga bahwa ia benar-benar menjadi sekuat ini. Xiaoyan yang gak tahu pun pelangak-pelangok sebelum akhirnya bertanya siapakah orang itu. Suner pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa orang itu bernama Lei Dong. Orang ini adalah jenius paling memsepona dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Ada desas-desus bahwa klan Lei berencana untuk merawatnya menjadi kepala klan berikutnya. Xiaoyan pun mengangguk sedikit setelah mendengar hal ini. Tidak terduga bahwa akan ada anggota generasi muda yang luar binasa dari dalam klan Lei. Tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Sementara itu Suner pun lanjut menjelaskan selain itu klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan lamaran pernikahan. Selain itu banyak sesepu telah menyetujuinya pada saat itu. Namun masalah ini kemudian dikesampingkan sementara karena beberapa hal. Karakter utama dari pernikahan yang tidak terjadi itu adalah Lei Dong dan Suner. Xiaoyan pun terjekut setelah mendengar hal ini. Tidak disangka orang ini benar-benar mencoba merebut calon bininya. Sementara itu Gu Hua pun segera berkata jika orang-orang itu diizinkan untuk kembali begitu saja setelah hal ini. Kemungkinan besar generasi muda dari klan Gu akan terlihat lebih rendah ketika bertemu dengan mereka di masa depan. Oleh karena itu bisakah Suner membantu mereka? Suner pun melirik Gu Hua dan berbicara dengan acu-ta'acu bahwa itu adalah hal yang membosankan. Ini adalah pertarungan yang sama sekali tidak berarti untuk harga diri seseorang. Gu Hua pun tidak cemas setelah mendengar kata-kata Suner. Ia pun langsung berbalik ke arah Xiaoyan dan tersenyum sebelum akhirnya berkata jika Suner tidak ingin ikut campur tangan. Mengapa Suner tidak meminta saudara ipar Xiaoyan untuk membantu mendapatkan kebanggaan bagi para tentara terendam hitam? Meskipun bahkan kepala klan puas dengan saudara ipar Xiaoyan. Saudara-saudara dari tentara terendam hitam ini memiliki pendirian dan pemikirannya masing-masing. Mereka akan memastikan bahwa pernikahan Suner akan sangat meriah ketika saatnya tiba. Sebuah rona merah pun dengan cepat muncul di wajah Suner setelah mendengar kata-kata Gu Hua. Suner pun segera berkata sepertinya target dari Gu Hua bukanlah Suner melainkan kakak Xiaoyan. Gu Hua pun tertawa sebelum akhirnya matanya langsung memanas saat mereka melihat ke arah Xiaoyan. Ia pun segera tertawa dan berkata apakah saudara Xiaoyan ingin merasakan kemampuan generasi muda dari klan Lei. Saat ini kakak laki-laki King yang sedang menunda mereka. Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum setelah ditatap oleh mata panas Gu Hua. Hatinya tanpa sadar merasakan perasaan usus pada saat ini. Setelah berinteraksi dengan iblis-iblis tua itu sepertinya Xiaoyan sudah melupakan usianya. Menurut usia Xiaoyan, Xiaoyan harusnya seperti Gu Hua dan yang lainnya yang mengalami periode waktu ketika mereka keras kelapa dan sombong. Akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa mereka akan melakukan apa yang Gu Hua katakan. Oleh karena itu izinkan Xiaoyan untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh orang yang mencoba merebut bininya. Sementara itu di sisi lain di sebuah arena. Pada saat ini arena telah dikelilingi oleh prajurit Black Summer Army berbaju hitam. Namun mata mereka pada saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke tanah terbuka. Ada lebih dari belasan sosok muda berdiri dengan bangga dengan aura angku di tempat itu. Simbol kilat yang berkedip hadir di kelapa mereka dan itu adalah simbol dari klan Lei. Seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya. Ia pun segera tertawa dan berkata sepertinya tentara terendam hitam dari klan Gu tidak sekuat rumor yang dikabarkan. Seseorang bahkan menyuruhnya untuk berinteraksi dengan mereka semua sebelum mereka datang. Gu Xing yang merupakan salah satu dari empat jenderal besar pun segera berteriak dengan marah kepada sosok yang baru saja berbicara yang bernama Lei Yun. Ia pun segera berkata agar Lei Yun menghentikan omong kosongnya. Gu Xing secara pribadi akan menemani Lei Yun jika ia ingin bertarung. Pria bernama Lei Yun pun tersenyum sebelum akhirnya berkata betapa menyenangkannya bertarung dengan balok besar seperti Gu Xing. Sebelumnya bahkan jenderal pertama tentara terendam hitam Gu Xing yang bernama Gu Qing yang telah kalah dari kakak laki-laki Lei Dong. Tampaknya generasi muda klan Lei bahkan lebih kuat dari klan Gu. Pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kelapanya. Ia berkata kepada Lei Yun bahwa ia harus berhenti menggunakan lidahnya yang fasih ini. Ia pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Xing yang. Ia pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf karena Lei Yun ini selalu berterus terang. Gu Xing yang pun mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Cara orang ini mengungkapkan perkataannya benar-benar meledek. Sementara itu seorang komandan tentara hitam terendam segera berkata bahwa orang terkuat di antara generasi muda klan Gu adalah Nona Sun Er. Jika mereka benar-benar menginginkan tantangan maka mereka dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencobanya. Lei Dong yang berpakaian perak pun tersenyum sedikit setelah mendengar hal ini. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya saat ia berbicara bahwa ia sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Adalah suatu keharusan bagi dirinya bertemu dengan Nona Sun Er selama perjalanan ke klan Gu ini. Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya dan ia seharusnya pergi untuk mencari Sun Er. Ekspresi pada komandan dari Black Submerge Army pun berubah ekspresi setelah melihat bahwa mata orang ini benar-benar sangat kejam. Sementara itu Lei Yun pun tertawa sebelum akhirnya berkata kepada Lei Dong dikabarkan bahwa kakak Lei Dong dan Sun Er hampir menikah pada saat itu. Secara kebetulan pada saat ini kepala klan hadir dan mengapa kakak Lei Dong tidak memintanya untuk membicarakan hal tersebut. Dengan pencapaian kakak Lei Dong saat ini sudah benar-benar jauh dari kata layak. Ekspresi guyuan dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila kepada Sun Er. Meskipun Xiaoyan ini telah menarik hatinya namun Sun Er pada akhirnya masih menjadi mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Bagaimana mungkin orang lain bisa menggoda Sun Er dengan cara yang merendahkan seperti itu? Sementara itu beberapa tokoh sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi dari sisi timur. Mereka memiliki simbol api di dahi mereka dan jelas mereka adalah hanggota klanian. Orang-orang ini dipimpin oleh wajah yang familiar dan itu adalah Huo Suan yang pernah ditemui oleh Xiaoyan beberapa kali sebelumnya. Di sampingnya adalah wanita yang menggunakan kerudong bernama Huoya yang memiliki Red Lotus Yeel Flame. Huoya pun menyapukan pandangannya ke tempat latihan sambil berbisik. Ia berkata bahwa Lei Dong memang telah meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Sepertinya klan Lei telah berusaha keras. Melihat prestasinya tersebut memang tidak ada salahnya untuk mengangkatnya sebagai kepala klan selanjutnya. Namun masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huo Suan pun segera tersenyum dan berbicara dengan nada sombong dan berkata apa gunanya untuk berusaha. Bukankah Huoya tahu siapakah orang yang disukai oleh Sun Er? Terlebih lagi orang itu kebetulan juga berada di Alam Gu. Jika ia keluar kemungkinan orang-orang dari klan Lei ini akan mendapat masalah. Huoya pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini. Ia dengan lembut berkata ada desas-desus bahwa kepala Aula Jiwa telah dikalahkan di tangan Xiaoyan. Ia benar-benar ingin tahu apakah berita ini adalah benar atau bohong. Huo Suan pun segera menjawab kemungkinan besar itu adalah benar. Sebelum mereka datang kepala klan menyuruhnya untuk sedikit lebih dekat dengan Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat kepala klan melihat seorang anggota generasi muda dengan sangat hormat. Ali Suoya pun segera terangkat dengan ekspresi yang serius yang melintas di matanya. Sementara itu di sisi lain adu bacot di antara kedua klan juga semakin panas. Di tengah-tengah gontok-gontokan tersebut sebuah tawa lembut tiba-tiba bergema di tempat latihan. Segera banyak pasang mata yang hadir pun menoleh dan orang bisa melihat tiga sosok muncul di panggung tinggi di utara. Gu Qingyang dan yang lainnya pun terkejut saat melihat dua dari tiga sosok itu yang ternyata adalah Sun Er dan Xiaoyan. Sementara itu banyak pasang mata dari klan Lei berhenti sejenak di Sun Er dan sebuah kejutan melintas di mata mereka. Mereka pun bergumam bahwa ini pasti nona Sun Er dari klan Gu. Ia memang sangat cantik dan layak menjadi pendamping kakak laki-laki Lei dong. Jika begitu permasalahannya, perkataan dari Lei Yun pun tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong yang berada di sampingnya. Lei Yun pun terkejut setelah ia dihentikan oleh Lei Dong dan bertanya apakah ada permasalahan. Ia pun segera menoleh dengan ragu hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan sungguh-sungguh menatap seorang pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Mata Lei Dong pun menatap langsung ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata jika tebakannya benar, teman ini pasti Xiaoyan dari klan Xiao. Matanya yang murah mengandung beberapa kegembiraan yang samar-samar di dalamnya. Sementara itu ekspresi Lei Yun pun berubah setelah mendengar nama Xiaoyan. Ia pun tanpa sadar berseru dan bertanya apakah ini adalah Xiaoyan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Mi Seng. Xiaoyan pun dengan tenang tersenyum saat ia berdiri di atas panggung yang tinggi dan mengangguk. Sementara itu Sun Er sedikit mengerutkan kening saat ia berdiri di atas panggung yang tinggi. Wajah cantiknya menunjukkan rasa dingin dan baru saja ia akan berbicara namun tiba-tiba Xiaoyan pun melambaikan tangannya. Xiaoyan pun melangkah maju dan tertawa pelan sebelum akhirnya berkata bahwa ia mendengar beberapa dari mereka di sini untuk berdebat dan bersenang-senang. Bolehkah Xiaoyan tahu apakah Xiaoyan juga bisa ikut bersenang-senang? Lei Dong pun segera berkata apakah Xiaoyan di sini untuk membantu mereka membalas klan Lei. Namun Xiaoyan bukanlah anggota dari klan Gu. Gu Qing Yang pun segera berbicara dengan suara yang lemah bahwa saudara Xiaoyan adalah calon suami dari Sun Er. Dengan begitu ia bisa dianggap sebagai anggota klan Gu. Lei Dong pun seketika terngangak-ngangak sampai rahangnya nyengsir di lantai. Ia segera menjilat bibirnya dan busur petir hitam melintas di matanya saat ia berkata karena saudara Xiaoyan tertarik maka silakan bergabung dengan mereka. Petir hitam pun tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lei Dong setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Petir pun berlama-lama di sekujur tubuhnya saat aura liar dan kekerasan yang luar biasa menyebar menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Gu Qing Yang dan yang lainnya pun menatap tajam pada kilat hitam yang bersarang di sekitar tubuh Lei Dong. Sebelumnya mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini. Kekuatan ofensif petir hitam ini benar-benar sangat hebat. Gu Qing Yang dan yang lainnya pun bertanya-tanya bahwa ia ingin tahu bagaimana Xiaoyan menangani hal ini. Sementara itu sebuah kejutan pun melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat kilat hitam yang familiar di tubuh Lei Dong. Tidak disangka bahwa Lei Dong benar-benar mampu mengendalikan Black Demon Lightning. Kemungkinan kemampuan tempurnya juga cukup hebat. Tidak haran ia bisa mengalahkan Gu Qing Yang dan yang lainnya. Namun hal ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman terhadap Xiaoyan naing teak. Tubuh Xiaoyan pun bergerak di depan banyak pasang mata. Xiaoyan langsung muncul di depan Lei Dong dan matanya menyapu belasan anggota klan Lei. Setelah itu Xiaoyan menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpanah. Xiaoyan berkata bahwa saat ini tidak banyak waktu. Mengapa mereka semua tidak menyerang berpatungan? Kata-kata Xiaoyan pun tidak diragukan lagi telah menimbulkan kegemparan di tempat ini. Segera setelah itu banyak prajurit dari Black Summers Army pun bersorak. Di sisi lain para anggota klan Lei pun memiliki ekspresi yang jelek. Ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah oleh orang lain. Wajah tersenyum dari Lei Yun pun menghilang saat ia mulai berteriak keras kepada Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan tidak boleh bertindak terlalu arogan. Sementara itu Xiaoyan pun hanya tersenyum sedikit sebelum akhirnya berkata ada kalahnya mencoba untuk menang dengan kata-kata adalah tidak baik. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini tetap tenang dan tanpa riak. Xiaoyan juga telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Yun sebelumnya. Meskipun Xiaoyan tidak ingin mencari permasalahan dengan Lei Yun, hatinya tanpa sadar merasakan ketidaksenangan padanya yang mengolok-ngolok Suner. Selain itu Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya bahwa jika Xiaoyan ingin membuat orang-orang liar ini dengan patuh menutup mulut mereka, Xiaoyan harus membutuhkan beberapa taktik brutal. Sementara itu Lei Dong pun mengerutkan keningnya dengan erat. Ia menetap pemuda berpakaian hitam di depannya dengan samar-samar dan merasakan bahaya di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Xiaoyan yang mengalahkan Hun Mi Seng hanyalah rumor tetapi ia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa ini memang kebenaran. Selain itu ia bahkan tahu bahwa Hun Mi Seng tidak akan menahan sedikitpun. Sebaliknya ia telah dikalahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Ia pernah mendengar bahwa kepala klan dengan santai menyebutkan bahwa orang terkuat dari generasi muda di benua Doki pasti Xiaoyan dari klan Xiao. Lei Dong pun tidak pernah melupakan desahan lembut dalam nada Lei Ying saat ia mengucapkan kata-kata tersebut. Orang yang kuat yang seperti itu benar-benar telah muncul di klan Xiao yang telah menurun. Ini benar-benar menyebabkan seseorang merasakan ketidakpercayaan yang luar binasa. Lei Dong pun perlahan mengembuskan nafas dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Ia segera berkata karena saudara Xiao yang telah membuat permintaan seperti itu maka Lei Yun dan mereka semua harus mendengarkannya. Ekspresi Lei Yun dan yang lainnya pun tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Mereka segera tersenyum dingin sebelum akhirnya mengangguk setuju. Dengan langkah maju yang tiba-tiba aura 10 orang dari mereka pun tiba-tiba melonjak ke puncak. Aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka. Itu benar-benar telah mencapai kelas Banseng tingkat tinggi. Sisanya sebagian besar berada di kelas Dozun bintang 9. Ekspresi banyak orang yang hadir sedikit berubah setelah puluhan aura ganas ini melonjak. Sepertinya agak merepotkan untuk berurusan dengan kombinasi dari 10 orang ini. Keberanian Lei Yun pun sekali lagi bangkit setelah auranya melonjak. Sebuah teriakan rendah segera dipancarkan ketika ia berteriak ke arah Xiao Yan. Ia berkata izinkan klan Lei untuk melihat apakah rumor itu benar. 10 orang pun bergegas keluar hampir bersamaan dan mereka bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. 10 individu ini dipisahkan dengan kecepatan seperti kilat yang mengepung Xiao Yan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka dengan cepat mengganti segel yang dibentuk oleh tangan mereka. 10 pilar petir yang berukuran 1000 meter segera naik dan mereka pun dengan cepat berubah menjadi 10 naga petir yang berkelok-kelok yang mengaum dengan marah. Ekspresi 10 individu itu pun mengerah saat mereka mengeluarkan teknik pembantayan naga petir. Raungan gemuruh guntur bergemat terus menerus. Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh dan mereka memahami kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu mereka semua telah menggunakan serangan terkuat yang mereka miliki. Kekuatan ketika mereka bersepuluh bergandengan tangan cukup besar. 10 naga petir disertai dengan raungan gana saat mereka bertabrakan dengan keras ke arah Xiao Yan di bawah. Riak energi pun menyebar dari titik tumbukan yang terjadi. Tanah yang keras segera pecah menutupi tempat itu dengan debu. Banyak pasang mata pun tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Sebelumnya Xiao Yan bahkan tidak tampak menghindari serangan. Debu di atas tempat latihan pun perlahan mengendap dan Xiao Yan sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Namun Xiao Yan masih mengenakan pakaian hitamnya dan berdiri tegak. Bahkan tidak ada sedikit pun luka pada dirinya saat ini. Selain itu tanah dengan jarak 10 meter dari Xiao Yan tampak tidak rusak dan terlihat sangat berbeda dari kekacauan di area lain. Ekspresi dari kelompok Lei Yun pun segera menjadi pucat saat mereka melihat Xiao Yan yang bahkan tidak mengambil langkah mundur. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi. Segera perasaan tidak berdaya yang mendalam pun muncul dari mereka. Seluruh area pun benar-benar sunyi sementara Xiao Yan hanya tersenyum sedikit. Xiao Yan bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun dan matanya segera menoleh ke arah Lei Dong sebelum akhirnya mengulurkan tangannya. Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ini adalah giliran Lei Dong. Wajah Lei Dong pun begitu muram sehingga ia tidak bisa lebih serius lagi. Sikap santai Xiao Yan menyebabkan ia merasakan banyak tekanan. Namun ia juga pada saat ini adalah seorang individu yang menentukan pertarungan ini. Tubuhnya pun bergegas ke depan seperti giliran saat tawa Xiao Yan terdengar. Ia segera mengepalkan tangannya dan petir hitam dengan cepat melonjak di atas lengannya. Akhirnya itu pun dengan cepat berubah menjadi tombak hitam panjang di tangannya. Busur petir melompat di tubuh tombak dan menyerang ke arah Xiao Yan. Lei Dong ini benar-benar sangat cepat dan ia segera muncul di depan Xiao Yan hampir dalam sekejap mata. Bayangan tombak segera menari dan angin tombak yang tajam langsung menutupi titik-titik fatal di tubuh Xiao Yan. Jejak busur petir hitam yang sangat gelap muncul dengan cara yang sebagian terlihat. Jika bersentuhan dengannya, lubang berdarah akan terbentuk bahkan di tubuh bintang tiga elit doseng. Semua orang di luar medan pertempuran pun menahan nafas saat mereka melihat aliran bayangan tombak yang terus-menerus. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi serangan yang begitu cepat jika mereka berada di posisi Xiao Yan. Terima kasih telah menonton!